Hadijah adalah istri pertama Rasulullah SAW, orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Hadijah wafat pada hari ke-11, bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Hadijah wafat dalam usia 65 tahun, saat usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Diriwayatkan, ketika Hadijah sakit menjelang ajal, Hadijah berkata kepada Rasulullah, Aku memohon maaf kepadamu wahai Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Rasulullah menjawab, jauh dari itu wahai Hadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya. Kemudian, Hadijah memanggil putrinya Fatimah Azahra dan berbisik. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku. Mendengar itu, Rasulullah berkata, Wahai Hadijah, Allah menitipkan salam kepadamu, dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Umul mukminin Siti Hadijah kemudian menghembuskan nafas terakhirnya, di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau, dan semua orang yang ada di situ. Saat itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam, dan membawa lima kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril, dan kemudian bertanya, Untuk siapa saja kah kain kafan itu, wahai Jibril. Jibril menjawab, kafan ini untuk Hadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan. Jibril berhenti berkata, dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, kenapa, wahai Jibril. Jibril menjawab, cucumu yang satu, yaitu Hussein, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan, dan tak dimandikan. Lalu, Rasulullah berkata di dekat jasad Hadijah, Wahai Hadijah istriku sayang, demi Allah aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kau muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kau muslimin, dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku, hanyalah selembar sorban. Terseduh Rasulullah mengenang semasa hidup istrinya. Seluruh kekayaan Hadijah diserahkan kepada Rasulullah, untuk perjuangan agama Islam. Dua per tiga kekayaan kota Mekah adalah milik Hadijah. Tetapi, ketika Hadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Hadijah. Bahkan, pakaian yang digunakan Hadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh. Dengan delapan puluh tiga tambalan, diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah ya ilahi rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Hadijahku, yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam. Mempercayaiku pada saat orang lain menentangku. Menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku. Menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Hadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Tiba-tiba Ali berkata, Aku, ya Rasulullah. Saat Hadijah masih hidup, dikisahkan. Suatu hari, ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Hadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Hadijah hendak berdiri, Rasulullah bersabda, Wahai Hadijah, tetaplah kamu di tempatmu. Ketika itu, Hadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Karena seluruh kekayaan mereka telah habis, seringkali makanan pun tak punya. Sehingga, ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah. Kemudian, Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah pulang dari berdakwah, dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Hadijah. Rasulullah pun tertidur. Ketika itulah, Hadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa, air mata Hadijah menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun terjaga. Lalu, Rasulullah bertanya, Wahai Hadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun, hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, Wahai Hadijah, bersuamikan aku? Lalu, Hadijah menjawab, Wahai suamiku, Wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan. Dahulu, aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu, aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi, engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyebrangi sebuah lautan. Sekiranya engkau hendak menyebrangi sungai namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan. Maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyebrangi sungai itu. Agar engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Karena itu, peristiwa wafatnya Hadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu. Karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Hadijah dan pamannya Abu Talib, telah wafat. Tahun itu disebut sebagai Amul Husni, atau tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Ila hadiratin Nabi Yil Mustafa, wa ilah hadijah al-kubra, al-fatihah.